Nah oke, ada pertanyaan ini dari Sukrina, Dwi Kasita. Kak, biasanya kalau cepat dan banyak baca buku, suka lupa. Apakah emang baiknya kalau sudah baca buku langsung resensi, dan lanjut buku berikutnya? Mestinya gitu, Beb. Harus teman-teman langsung resensi. Bahkan bagi pemula, mestinya per bab sehingga dulu. Jadi misalnya ada 10 bab, setiap babnya berhenti, tulis satu paragraf resensinya. Resensi loh ya, bukan resume. Resensi artinya pendapat Anda, bukan copy paste. Sehingga kalau ada 10 bab, 10 paragraf itu kurang lebih 3 halaman. Jadi solusi saya bagi pemula, setiap selesai membaca, baik itu per bab atau per buku, langsung resensi. Karena jangan sampai nanti lupa, seperti yang kita sebutkan di pertemuan awal, bahwa membaca adalah jembatan antara bacaan dan ingatan. Sorry, meresensi adalah jembatan antara bacaan dan ingatan. Terima kasih, Sukarina Dwi Kasita. Rahma, kalau ada pertanyaan langsung ketik aja ya, supaya kita cepat. Apakah membaca juga termasuk minat, Kak? Karena ada biasanya teman bilang tidak minat membaca. Minat, Kak, membaca. Kalau dia tidak berminat menjadi manusia, tidak apa-apa dia tidak berminat menjadi membaca. Tapi kalau selama dia menyadari bahwa tugasnya sebagai manusia adalah menjadi manusia, berarti dia mau tidak mau, harus minat tidak minat, harus membaca. Karena perintah pertama di dalam Al-Quran adalah membaca. Ikhro Bismikharobi artinya, kita memang harus membaca. Untuk menjadi manusia itu membaca. Karena so far saya tidak pernah melihat simpanse atau kadal membaca gitu. Cuma manusia yang membaca. Salah satu aktifitas pembeda kita dengan binatang adalah membaca. Oke, kita lanjut. Terima kasih ya, Mbak Rahma Arifin. Bagaimana kita tetap menjaga motivasi membaca, Kak? Bagaimana kita tetap menjaga motivasi membaca? Menjaga motivasi membaca itu salah satunya adalah dengan berkumpul dengan komunitas-komunitas literasi yang betul-betul komunitas itu aktif dalam membaca. Bukan hanya kerenan-kerenan aja komunitas literasi, tapi ujung-ujungnya baca puisi. Bukan berarti baca puisi tidak bagus, tapi maksudnya literasi jangan dipersempit hanya sekedar membaca puisi. Tetapi literasi adalah kemampuan kita dalam membaca dan mulia. Sehingga kalau tidak ada produktivitas dalam komunitas tersebut, ya anda bisa disebut juga sebagai komunitas literasi. Nah, gitu bro siapa tadi Nga Arifin ya. Gabung sama orang yang suka baca buku, sehingga keciprat itu anunya. Apa namanya, motivasi membacanya. Nah, selamat datang di resensi ya. Semoga kita bisa lanjut terus. Terima kasih ya tadi, Pak Arifin. Dari Mbak Nur Oktaria. Terakhir ya, Mbak Nur Oktaria ini. Kak, mau nanya dari tapan-tapan menyebab baca mengajar, menulis dan menjadi contoh. Mengajarin maksudnya seperti kakak memberikan materi atau dosen, saya nggak nyaman untuk melihat seperti ini. Saya lebih nyaman menulis dan memberi contoh. Ada solusi? Thanks. Saya kira itu cuma tahapan. Seintrofer-introfernya orang, Mbak Nur Oktaria, dia akan melewati tahap public speaking. Nah, public speaking itu bisa teman-teman pelajari. Karena dia juga skill atau keterampilan yang membutuhkan pembelajaran, tidak ujuk-ujuk datang dari langit. Tetapi saya nggak bilang bahwa semua harus jadi dosen. Tapi ketika semua manusia itu butuh berkomunikasi di saat yang bersamaan, dia harus mempelajari public speaking. Nah, kalau diresen sih kayaknya, saya nggak tahu, tanya admin-nya lah. Siapa itu pengajar-pengajar public speaking? Public speaking yang saya maksudnya nggak mesti jadi dosen ya, atau nggak mesti jadi pengajar. Tetapi ketika kita mau berkomunikasi saja sama calon mertua maybe, sama suami, sama istri, sama teman-teman, itu juga komunikasi. Dan itu termasuk public speaking. Bahkan berbicara dengan diri sendiri, atau internal dialog, itu juga membutuhkan kemampuan berkomunikasi dengan baik. Sehingga membutuhkan trik sendiri. Sehingga kalau pertanyaan adalah dari tahapan membaca mengajar musnah menjadi contoh, mengajar ini tidak mesti membawa materi atau menjadi dosen. Nah, public speaking itu luas banget. Sekira itu, Mbak Nurok Taria, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf kalau waktunya cuma bisa satu jam. Semoga kita bisa berjumpa di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih juga Mbak Nurok Taria, Muhammad Ibal, mantap sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.